Di perairan Celetuh, kedua tim akan berlomba mengait ikan pada malam hari yang akan menjadi tantangan Big Fish selanjutnya. Mampukah kedua tim berhasil melewati tantangan alam kali ini? Diperlukan kuas padaan yang tinggi, ketepatan sport, dan teknik yang tepat untuk dapat menarik banyak ikan saat memancing pada malam hari. Dengan penerangan yang terbatas, kedua tim tetap melanjutkan perjalanan sambil mempersiapkan umpan yang tepat. Bagaimanakah suratan takdir masing-masing? Jadi kita baru sampai spot yang memang kita percaya untuk malam ini bakal cukup bagus. Karena spotnya memang potensial banget untuk giging atau mungkin mancing dasaran. Kita bakal pakai metajik yang sudah memakai GID, jadi sehingga bisa menyala di dalam gelap, jadi di kedalaman air, metajiknya akan nyala dan diadaptan bisa menarik perhatian ikan-ikan predator target kita malam ini. Semoga berhasil nih. Kita lepas jangkar di sana dan langsung action, kita coba giging di sana. Setelah sampai di spot, kedua tim mulai mengawali peruntungannya pada malam ini. Tak perlu lama menunggu, tim kalangpang angler mulai mendekati kemenangannya dengan mendapatkan strike pertama. Jangan lupa untuk menunggu, tim kalangpang angler mulai menunggu. Waktu itu saya lempar lagi, saya dapet satu, teman saya yang satu, Diki juga dapet satu, jadi ada double strike. Nah tertekak, kini tim Tuan Rumah kembali mendapatkan strike. Sementara bagaimana kesempatan tim Duraking dalam menjerat ikan? Walaupun sudah mempersiapkan umpan atau popper dengan matang, justru malam ini tak satu ikan pun berhasil naik ke atas kapal tim tamu. Kita menuju ke spot, ya ternyata tetap yang kita harapin ombaknya akan agak teduh, ternyata tetap masih besar, jadi hasilnya masih nihil. Saya gak tahu, tapi ikan kayaknya masih kurang makan juga. Hampir satu jam kita di spot ini, ikan gak makan, kita jadi agak kebingungan, loh kenapa sih ikan gak makan gitu kan. Tak terasa sudah di penghujung malam, aktivitas memancing yang padat memaksa tim palampang engler untuk beristirahat secara bergantian. Saat beberapa anggota istirahat, Yudi dari tim palampang engler mempersiapkan umpan yang akan digunakan saat pagi hari di spot selanjutnya. Ini mentari mulai menampakkan diri. Artinya kedua tim mulai kembali bersiap untuk bertempur menaklukkan ikan target. Mampukah tim Duraking mengejar ketertinggalan? Ataukah tim palampang engler yang akan menggapai kemenangan? Mengawali pagi hari ini, tuah berpihak pada tim palampang engler. Kail milik Yudi mendapatkan strike. Kelingkahan ikan yang berusaha melepaskan kail, mengharuskan Yudi mempersempit gerak ikan dengan mengulung ril secara beraturan. Ikan yang terus memberontak tak membuat Yudi panik. Ia terus menggulung ril. Sementara di sisi lawan, tim Duraking masih berusaha meloncati perolehan tim tuan rumah. Akankah tim Duraking mendapatkan ikan target dan mengejar ketertinggalan dari tim tuan rumah? Berikut perolehan ikan yang didapat. Tim palampang engler masih unggul dengan mendapatkan tiga ikan target. Dan tim Duraking masih bertahan dengan satu ikan targetnya.